Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sedulur semuanya saudara-saudara kita akan mendengarkan tausiyah dari Ustadzhanu lagi kali ini tausiyahnya akan membahas tentang seorang yang hamil seorang wanita yang hamil tapi bayinya sungsang nanti akan dijelaskan Ustadzhanu secara detail bagaimana bisa seorang yang hamil tapi anaknya di dalam perut bisa sungsang silahkan disimak isi tausiyahnya mohon silakan boleh ini dicatat kalau momennya sungsang anak itu sungsang biasanya kalau anak yang didalam kandungan sungsang ini ibunya biasanya ngeyelang ibunya ngeyelang ibunya ibu ini ibu bukan bapak relatif prosentase besar ke ibu ibunya ngeyel kepada siapa aja setiap saat itu kalau dia sejarah suami mau suami mau orangtua mau ngeyelang jadi selalu aduh argumen relatif ya Nah ini kalau memang itu nggak ingin sungsang ya tipe ngeyelnya itu dikurangi lah jadi biasa mau mendengarkan nggak cocok itu senyum-senyum aja kan gitu ya itu Insya Allah anak si bayi itu nanti akan kembali kalau memang sudah waktunya sudah tua di dalam kandungan kepalanya dari bawah tidak sungsang malek ke kiri kanan atau malah ke atas mah bingung kan itu siapa bikin tuh sungsang yang bikin sungsang itu ya Allah melalui malaikat malaikat itu yang muntah seperti itu jadi yang selama ini saya pelajaran eh selesai pelajari atau menjadi catatan sada biasanya ibunya ngeyelang itu sungsang sungsang yang 90 derajat itu biasanya ibunya ngeyelnya nggak terlalu berat kalau yang sampai 180 derajat ini ngeyelnya agak berat kaku prinsip seperti itu kaku prinsip dan ngeyel nah ini bagi yang sungsang ayo ngeyelnya dikurangi mohon ampun kepada Allah ta'ala kemudian mulai mau mendengarkan bayi nanti akan kembali sendiri Insya Allah Insya Allah karena sudah banyak kasus yang saya tangani seperti itu dan langsung berkasar seperti itu nah itu yang yang ngeyelnya susah